Tim kesebelasan Persipur Purwodadi kalah telak melawan Persipa Pati dalam laga Liga 3 Zuna Jateng di Stadion Joyakusmo Pati pada Kamis sore 15 Agustus kemarin. Bambang Hartoyo, pelatih Persipur Purwodadi mengakui permainan Persipa Pati sangat tenang dan fokus sehingga berhasil membobol 2 gol. Selain itu ditambah lagi dengan gol cepat yang dicetak oleh Persipa pada menit-menit awal. Kalah gol di menit-menit awal tersebut membuat pemain Persipur tertekan sehingga tidak bisa membalikan skor sampai akhir pertandingan. Menurut pengamatannya sebenarnya kedua tim kesebelasan muda tersebut imbang dan sama bagus. Namun karena Persipur Purwodadi kecolongan kesempatan untuk menghalau bola dari Persipa Pati membuat kualitas permainan tim Asuhan Bangbang Hartoyo tersebut menurun. Dan permainan sepertinya bisa dikatakan seimbang, tetapi memang Persipa Pati lebih tenang dalam pemain. Kami hampir semua pemain ugut dalam koordinasi permainan. Dan sekali lagi saya utapkan selamat kepada Persipa Pati atas menangan pada sore ini. Kami agak kalah. Dari Pati, Joko Irawan, Mitra Pos, melaporkan. Terima kasih telah menonton!